tentang ilmu tafsir kaedahnya itu pokoknya kalau Makiya itu turun sebelum hijrah nah Medina ini turun setelah hijrah meskipun secara geografis turun di Mekah misalnya surat Fatah surat Fatah itu turun di Mekah tapi setelah Nabi posisi hijrah maka surat Fatah tetap berkategori Madaniyah padahal turunnya di Mekah karena turun pas Sulhul Khutibi atau pas Nabi di Mekah kaedah Makiya juga sama bisa saja Nabi pas jalan-jalan di Syam atau dimana kemudian ada surat itu maka berstatus Makiya asal periode itu sebelum hijrah kalau terang dalam Al-Quran Imam Shafi'i ketika ngarang kitab Ar-Risalah, Ar-Risalah itu karangan kaul jaditi Imam Shafi'i ini memulai dengan kalimat wal kufar sinfani orang kafir itu ada dua ketika Nabi menjadi Nabi diutus jadi Nabi itu orang kafir itu ada dua jenis satu jenis yang tidak ahli kitab ini ku kafir Mekah jadi tidak Nasroni juga tidak Yahudi bahasa yang kufar itu non-Semitik bahasa yang kufar itu non-Semitik tidak punya kitab Samawi ini penting kedua kafir-kafir Semitik ini kafir-kafir yang punya kitab yaitu Yahudi dan Nasron ini bahasa agama bahasa negara tidak ada bangsa Indonesia tidak ada bahasa kafir semuanya warga Indonesia jadi ini konstitusi agama kalau negara semuanya warga warga negara Indonesia jadi aku sering ditakut itiang sering berarti soalan itiang belah legus ini ini tuh hukum negara bukan hukum agama jauhan aku enak ramai ngomongkan belah aku ya sepoknya biasa dengerin ya nak sampan kepengen maknani Quran sesuai tradisinya ulama semu sal salillah rasulillah salallahu alaihi wasallam itu mikirnya saya ulang lagi ya orang kafir itu ada dua satu kafir yang tidak punya kitab samawi atau disebut musrik musrik mekah ini kampungan sekali kampungan sekali ya ortodok kampungan dia so naif jadi dia anak wedok dipatahani mereka marai camah gak kena dijak perang gak kena dijak mergawi terus waktu disembah-sembah di saya tidak bosan digenti matu yang lalu tapi sikapnya itu aneh tapi cerdas ya tidak cerdas cerdas itu bisa menyebut lafad Allah tapi tidak paham jadi aneh orang kafir yang salah itu aneh dan ini yang dimaksud kuliah yualkafirun la'akbudu ma'atakbudu ada yang ada ketika orang kafir Mekah itu punya tradisi men menfisikkan Tuhan yang menfisikkan Tuhan jadi jenis Tuhan itu latak terus disembah ada fisiknya ada jisimnya ada bentuk fisik sehingga ketika Nabi Mune nyembah Allah mereka tanya Muhammad gak apa-apa kita nyembah Allah tapi terangkan dulu Tuhan kamu itu dari perak apa dari emas apa dari batu ini kan jelas dia cara bertanya itu sesuai kaedah mereka kalau Tuhan itu harus apa fisik terus kanji Nabi dikandawa Allah kuliah yuhal kafirun la'akbudu ma'atakbudun saat tidak menyembah apa yang kalian sembah yaitu bebat Tuhan tadi andai kan orang kafir ini kok kafir Yahudi tentu gak ada ayat la'akbudu ma'atakbudun karena orang Yahudi itu penyembah Allah yaitu mereka nyebut Yahweh sehingga ayat ini tidak tentang hubungan Nabi dan orang apa Yahudi yang ini untuk jelimet dan ini untuk pintar jadi aku yang menarik tapi kalau sekolah sudah di dokter maksudnya untuk jelimet kita ulang lagi sehingga kuliah yuhal kafirun di ayat itu diartikan kafir apa Mekah yaitu yang masih menfisikkan Tuhan yang masih menfisikkan Tuhan makanya Nabi disuruh dawa la'akbudu ma'atakbudun wala'antum abidunah ma'abun beda dengan kafir Yahudi dan Nasrani Yahudi dan Nasrani Nabi kalau dialek dengan mereka sering dawa Allah Rabbuna warab bukum karena orang Nasrani yang ngakui Tuhan Allah meskipun menambahkan Tuhan Bapak dan Tuhan Tuhan Ibu dan Tuhan anak tapi kan tetap Tuhan Induknya Allah orang Yahudi nyebut Yahweh tapi tak latih pinter kemajuan tadi paham ya ya ibu-ibu paham nara paham mantas sebab dikomen bahwa nama gaya ini paham insyaallah paham paham ya saya ulang lagi sehingga ulama naku itu hampir sepakat mengatakan jika ada ataf maka bukti berbeda misalnya datang dan amar berarti tidak amar amar ya tidak karena kalau ada ataf berarti orangnya beda padahal di surat itu kan ada salam yakunil ladhina kafaru min ahlil kitab wal musyriqin jadi orang kafir itu satu min ahlil kitab dua wal musyriqin artinya musyriqin gaya kafirnya beda dengan dengan gaya kafirnya ahli kitab ahli kitab gaya kafirnya dengan beda dengan wal musyriqin karena pakai apa ataf kalau ataf itu yak tadit tahoyir meskipun lafatnya sama sekalipun misalnya ada orang bilang pasti ada zed yang anaknya amar mungkin ada zed yang anaknya karmin meskipun namanya sama-sama zed tapi kalau dikatakan pasti zed yang berbeda paham karena ataf yak tadit tahoyir nah dua tipikal orang kafir ini punya selera yang beda punya gaya hidup yang beda yang satu menyembah batu menyembah apa pohon besar menyembah apa disebut era modern disebut non-semitik tidak punya kitab sama ini polemiknya dengan nabi itu ya polemik Tuhan dan ini mereka anti hari kebangkitan beda dengan kafir ahli kitab mereka kan tidak anti ahli kebangkitan cuma mereka mengklaim kalau mereka yang ahli surga yaitu kalau orang nasrani mati misalnya sudah tenang bersama bapak di surga kalau kafir mekah tidak percaya adanya surga makanya mereka protes Muhammad masa sudah jadi tulang belulang menjadi manusia lagi itu tidak mungkin apa ada kafir nasrani yang bilang demikian kan tidak ada yang bilang begitu kan kafir ahli kitab karena yang maksudnya yang bilang gitu orang mesrik mekah yang ahli kitab kan bilang surga itu miliki milik kita nah problemnya sekarang orang mengkaji tafsir sudah tidak sedetail ini sehingga kafir ini semuanya kafir semuanya tohut wahyo repot sehingga nabi itu di hadis sukhai diterangkan jika tidak ada ketentuan Allah tertentu nabi itu lebih mirip dengan ahli kitab dalam tradisi beragama karena ahli kitab sudah banyak benarnya itu menungankan Allah percaya adanya surga dan neraka percaya adanya hisab dan sebagainya dan sebagainya meskipun nanti juga tetap ada perbedaan dengan islam tapi ini kan saya cerita nah surat-surat magia itu surat yang tidak membicarakan kafir ahli kitab sehingga mereka masih diperkenalkan Allah itu siapa yang menciptakan langit dan bumi kalau orang kafir ahli kitab sudah tahu Allah itu Tuhan mereka bahkan mereka ada yang bilang bapak mereka dan yang mewariskan surga tanpa syarat makanya agama kristen itu menarik karena orang islam sudah kiai sudah ngaji masih takut suul khotimah kalau mereka apapun perilakunya salmati sudah berbah mama bapak di surga jadi promosinya lebih menarik karena kalau kita kan sudah islam sudah soleh tidak 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 itu kan repot ketua partai gambar kakbay mesti kalau mereka tidak mesti masuk surga kita tidak sudah kiai dari murid sudah berkabay seperti sulh khotimah jadi mereka berkabay bersesok itu orang islam itu kalau mereka tidak berdua narkoba pengedar narkoba salmati bersama bapak makanya ini terus kita tidak beda dengan mereka dalam percaya surga dan neraka dengan ahli kita tapi dalam hal ini kita tidak mengkritik mereka dalam hal percaya surga neraka nabi tidak berkabay meskipun berkabay orang berkabay surga raka berkabay kuburan berkabay macam-macam berkabay karena akhirnya terus orang berkabay 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 bareng ronde ronde sisa sisa ini mereka mati itu selamat berkabay repa sampai jara jara wari fitnah tapi kalau mau ceritanya jadi sholat sholat mayyit itu artinya itu tidak ada mayyit cuma gaya ini dengan sholat hanya gaya ini dengan tahlil tapi tidak dituntut tapi sholat mayyit ada tuntunan dari nabi ada tahlil yang ada ya itu ada tuntunan yang ada tapi ada tuntunan itu tapi yang ada ingkar dunga itu penting yang ada mati itu jelas keliru sholat mayyit itu sudah mati ya itu tidak ada mayyit cuma ada yang protes tapi ada contohnya yang ada tapi ada yang ada tapi ada yang ada maka ada yang ada maka ada yang ada mengatakan jadi ada yang ada sebarang Muhammadiyah sebarangnya yukudang saya di tempat itu tidak ada yang ada ditulis seperti ini mendoakan mayyit di hari ke-7 tidak ada yang ada mereka redaksi ini mendoakan jadi akan tahlil itu tapi tidak mendoakan ada yang masih di redaksi ini ini seri sholat janazah berbentuk doa terus kayak rapita mereka mereka dianggap hukum turunan turunan dari sholat apa janazah tapi mereka nak pitung dino pitung dino sepatang pulau dino kan kayak tradisi hindu doh dari mereka semacam-macam lah semerutan anan bantau ini penting kalau terangkan jadi kafir ahli kitab itu lebih terpelajar sehingga diberi penghormatan Allah kita masih boleh makan sembelian mereka jadi misalnya orang Nasrani atau Yahudi nyembeli sapi tentu yang materinya sudah halal seorang lagi yang materinya sudah halal itu disebut wato amul ladhina utul kitabah khillullahum wato amukum khillullahum jadi misalnya makanan yang disembeli orang Yahudi Nasrani asal materinya halal ya misalnya ayam atau sapi disembeli mereka ya jadi apa halal kecuali min awalil amri materinya haram kayak babi misalnya makanya ini penting saya utarakan kejenengan haram menafsirkan koran bagi orang yang tidak alim bukan apa-apa koran itu adalah fat umum coba ayat itu kalau kamu artikan secara umum wato amul ladhina utul kitabah khillullahum makanan ahli kitab semua halal bagi kalian padahal mereka makan babi minum arak terus ini ada ayatnya kalau semua makan ahli kitab halal ya seharapnya padahal ayatnya wato amul ladhina utul kitabah khillullahum maknanya disitu adalah makanan yang dari jenis halal kemudian disembelih oleh mereka dan menyembelihnya sesuai syariat kita misalnya memotong hulkum wantijen sesuai persyaratan dalam apa penyembelian itu halal tapi kalau yang disembelih orang majusi haram karena apa di ahli kitab masih ada Allah ada kalimat apa Allah meskipun ya tadi yang nasrani nambai dua jadi salisu salasa yang yahudi ngeklaim Tuhan hanya milik mereka mohonkulah balik malek dan kafir ahli kitab apa kafirnya apa? Mekah disebut lam yakunil ladhina kafaru min ahlili kitab ono wal musyrikin jadi sama-sama kata kafir itu beda-beda dan nanti kitab ke kafir Mekah itu beda dengan kitab ke kafir apa? medinah kalau kafir medinah itu wakalu layat kulal jannata illa mangkana hudan au nasorotilka amanihum orang yahudi bilang surganya milik mereka orang nasroni bilang surganya milik mereka kalau orang Mekah kan nggak pernah bilang begitu karena percaya surga saja enggak jadi mirip PKI kafir Mekah itu mirip PKI pokoknya ini Ateis jadi itu beda sekali kalau kafir ahli kitab kan percaya surga neraka cuma mereka mengklaim itu milik mereka paham? jelas ya? jadi nggak bisa terus kamu misalnya mencomot satu ayat terus bilang orang kafir sifatnya gini-gini kafir yang mana? apalagi nggak ada istilah kafir lebih sulit lagi kita neliti Quran karena tadi duduk perkaranya itu beda sama-sama kafir atau sama-sama kriminal itu kan tentu modelnya beda-beda mau jelas ya nah diantara yang belum dikenal oleh kafir Mekah adalah pencipta alam itu siapa? makanya diperkenalkan Alhamdulillah Fatiris Samawati walarti beda dengan kafir ahli kitab mereka sudah berebut surga sama orang apa? Islam terus orang Islam bilang tilka aman yuhum itu angan-angan mereka bahwa surga sudah milik mereka terus Allah mensyaratkan bahalaman aslama dan seterusnya surga itu bagi mereka yang berserah diri yang iman yang macam-macam ini jelas ya sehingga ini dengerin ya ketika ada pertarungan ideologi dunia antara ateism misalnya komunis kalau bahasa Arab itu suyu'i atau kalau bahasa Arab kuno namanya mu'ati lah ateis itu bahasa Arab kuno namanya apa? mu'ati lah orang yang tidak percaya Tuhan kalau bahasa Arab modern sekarang namanya suyu'i suyu'i karena komunis rata-rata berpaham apa sosialis makanya dibuat suyu'i suyu'i sama rata sama rasa dari kata suyu'i suyu'i itu sepodohai kalau orang Islam para kiai-kiai kita guru-guru kita disuruh milih antara PKI dan Kristen milih Kristen antara PKI dan Yahudi milih Yahudi kebetulan Indonesia nggak tahu ada Yahudi nah Alhamdulillah sehingga ketika mendirikan negara ini Kristen Katolik diterima sebagai warga negara tapi PKI komunis tidak tidak sisahkan sebagai apa sebagai ideologi di Indonesia karena karena ateisem adalah meruntuhkan semua tatanan agama karena nggak ada Tuhan nggak ada surga nggak ada neraka nggak ada hisap sementara Kristen tidak percaya Yesus tidak ada yang disungkani Yahudi tidak masuk karena secara fisik memang tidak ada di Indonesia ini penting kalau utara supaya clear jadi karena dibab ketuhanan dibab ketuhanan itu yang paling dikritik oleh Quran itu atau apa ateisem kalau orang Yahudi Nasron itu dibenarkannya itu masalah jumlah masalah apa jumlah makanya berhubungan dengan Nasron itu yang disalahkan mereka tidak ahli Tauhid karena Tuhan jadi tiga tidak ahli Tauhid kalau orang kafir Mekah tidak percaya Tuhan sama sekali disebut Al Mu'ati lah orang yang mengosongkan fungsi Tuhan makanya nanti cara khitob itu beda-beda nah beda-beda ini disebut karena khitob itu karena khitob itu tidak percaya tidak percaya karena khitob itu tidak percaya tidak percaya jadi sama-sama kafir tapi cara kafirnya beda-beda nanti punya akibat khitobnya juga beda-beda lalu kalau jengan tanya lalu cara mengislamkan mereka bagaimana ya tentu itu hanya ikhtiar tapi hanya terdiri pengiran caranya beda-beda kafir Mekah caranya Islam luah naif luah naif luah lucu jadi ada yang lagi nyembah berhala dibuat itu pas api itikaf nyembah berhala yang luah itu nguyah manis ya Allah ya Allah ya Allah masalah pengiranku tidak percaya luah lalu berkata pengiranku itu tidak percaya tidak percaya jadi caranya Islam luah naif maksudnya luah sangking jadi ada yang sembahan ada roti ke makanan bareng dibangan aku masuk Islam lagi pengiranku tidak ada roti bareng dibangan ada yang ada yang ada pengiran ada pengiran di sembah di puji-puji di kamar anaknya masuk islam orang anaknya masuk islam pengiranya mau dibuat dengan comberan cara saya ini sampah ini ada sampah aku lalu ada sampah yang mahda full head ngomong head tidak membuat barang barang dibuat bapaknya ngamuk di pengiranku kalau dibuat dengan sampah tidak 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 ada pengiranku 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 di sampah tidak terus anaknya ditakut aku pengiranku jari Muhammad Allah yang punya aras yang di langit sana ya sekandang Muhammad aku mengganggu pengiranku itu karena ya tadi persaingannya masih tentang Tuhan Tuhan beda pertahingan dengan orang Nasrani tentang klaim tentang apa Tuhan ini milik siapa nah cara orang liberal kan milik bersama akhirnya ada Kristen tidak ada kapir Tuhan milik bersama itu cara ilmu hakikat tapi asal dunia itu pasti ada klaim ada apa Nasrani mengklaim Allah itu Tuhan mereka sehingga mereka masuk surga tanpa syarat orang Islam ya mengaku itu Tuhan mereka cuma orang Islam lebih sopan tetap butuh amal soleh butuh khusnul khotimah macam-macam lalu nabi terbaik siapa orang Islam yakin nabi terbaik nabi Muhammad orang Nasrani nabi Isa orang Yahudi nabi Musa sehingga ketika periode Medina itu jatuh-jatuh dari orang Yahudi wah Musa nabi paling keren ada nabi ada nabi Islam nabi paling keren jatuh-jatuh jatuh-jatuh nah ini kita bijakkan nabi bareng sahabatnya jatuh-jatuh kenapa jatuh-jatuh jatuh-jatuh ini kanjeng nabi ini dari Musa lu abdul tibang jenengan tapi apa jawabannya nabi ilah tufad diluni ala Musa jadi aku rapur mulia-mulia aku berlebihan dengan ala Musa Musa sampai aku sampai level jadi nabi orang aku lu abdul tibang Musa ya serapapa muji Musa orang itu tak puji sampai Nasrani ya begitu itu kearifani Rasulullah dan itu mengundang simpati karena nabi tidak kumoluhur langsung bilang bener kue Musa anak buah kue kurang tahu orang begitu juga dengan Nabi Muhammad itu relax saja ketika di Medina orang Yahudi itu puasa hari apa Asyurok nabi ya relax saja beberapa sahabat disuruh tanya itu di depan umum tanyakan orang-orang Yahudi itu kenapa puasa hari hari ke-10 Asyurok Asyurok itu ya ini hari yang dimana Allah menyelamatkan Musa maka kita puasa Nabi Muhammad jawab relax nah nu ahakku bi Musa kita pun berhak menghormati Musa kemudian Nabi menyuruh para sahabatnya puasa hari apa Asyurok ya sudah relax saja Nabi jadi perdebatan di Medina ini sudah perdebatan klaim perdebatan apa klaim jadi polemiknya lebih lebih spesifik tapi lebih menguntungkan Rasulullah karena ada dialog ada dialog ada percaturan agama beda dengan di Mekah mat kok sujud itu ngeliatin apa mat untuk apa umur saya sudah paham pengiraan apa saya sudah paham saya sudah paham nah kuliah Yalkafirun itu turun di Mekah yang di Medina itu yang istilah-istilah ahli kitab yaitu para ahli tafsir itu meneliti itu sampai detail sehingga nanti kalau membaca Quran itu kelihatan sekali pola-polanya tentang apa akhirnya tes tesan tes tesan itu jadi lucu orang itu pintar-pintar itu klaim itu tidak ada yang 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 ada akhirnya begini misalnya ketika Rasulullah Muhammad mengatakan saya ini punya kitab suci yang namanya Al-Qur'an dari orang Yahudi serau ini orang Yahudi ngomong gitu hanya menuruti sentimen Muhammad itu tidak Nabi tapi dia keterucut tidak orang Yahudi langsung akhirnya Qur'an turun yang 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 orang Yahudi tidak orang Yahudi orang 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 Tujuan itu menafikan ke Nabi Muhammad Tapi akhirnya keterucut siapa saja tidak mungkin dia mengatakan ke Nabi Muhammad Karena kanji Nabi, ada di Musa ada Nabi Nabi berarti didahui ke Nabi Muhammad Akhirnya mereka batang Terus klaim, terus agama yang paling tua itu tidak Dari kanji Nabi ya Agama aku, agama aku itu Islam Islam itu anak Nabi Ibrahim Tanji Nabi itu benar dalam membahasakan awas Tidak keliru awas Agama yang paling tua itu Islam Maksudnya Islam apa? Berserah diri kepada Allah dan itu aku anak Nabi Ibrahim Nabi Muhammad bahasakan aku anak Nabi Ibrahim Ini tabiq milata Ibrahim Ini fadu Agama yang dikuyu-kuyu Agama yang anjaran Ibrahim itu Yahudi Maksudnya anak Nabi itu Jibril marah di kampungan Maksudnya Anak-anak saya itu kan aneh Akhirnya pengeran gue jelok Gue jeloknya pengeran karena ini orang Yahudi Orang Yahudi itu pengeran oleh gue jeloknya ilmiah Ha antum ha ula'i ha jastum fi malakum pihi ilm Kalian-kalian ini pengagum ilmu Pengagum argumentasi ilmiah Cobalah kalau debat Muhammad itu sedikit ilmiah saja Karena kamu itu pengagum ilmiah Pengagum argumentatif hujah Terus Allah mulai inginkan Lima tuha'juna fi Ibrahim Tuhwa ma'un zilatit-taura Tuhwal injilu il-lamim Bak'di Afalah tak gilun Kok iso Ibrahim pengikut Yahudi Yang Yahudi ibrahim itu Ibrahim baru karena menikmati tadi Pak Karno itu pengagum Puan Marani Mbak Zubar itu pengagum Gus Yufur Mbak Munawir itu pengagum Gus Najib Kan aneh Faham ya Akhirnya orang Islam terang Mulanya ilmu nasab penting Sekarang Nabi terang Gue roh Mbak-Makmu Tahu Muhammad Jadi Yahudalah ya Yahudaw bin Ya'kob bin Ishak bin Ibrahim Jadi agama Yahudi dimulai dari Yahudah bin Ya'kob bin Ishak bin Ibrahim Karena jari ini orang Yahudi Ibrahim pengikut Yahudah Jadi pada karumun di Soekarno pengikut Puan Marani Aneh itu orang Walaupun itu semua Yahudi wizen Wizen sepol-pol Sampai akhirnya seakan Islam Mereka dianggap Wah debat ini serah ilmiah Artinya apa? Kalau sudah debat menyangkut klaim itu Pasti tidak ilmiah Jambangun ini sopoh Jambangun ya rakyat Tapi nak corak klaim kan jadi kampanye Nak corak tau jambangun sopoh Pengeran Dimana-mana yang namanya klaim itu seruat Anggir klaim itu Nah Nabi ketika di Medina itu Polemnya sudah polemik Klaim Makanya itu lebih jelimet Aduh keren-kerenan Nabi Aduh klaim-klaiman Ibrahim Pengikut siapa Nabi Muhammad lebih fair Nabi Muhammad orang menikl Ibrahim pengikutku Nah itu kan gak fair Nabi tetap Anit Tabi Milata Ibrahim Aku pengikut Ibrahim Meskipun Nabi Sayyidul Ambiya Al-Mursalin Tapi dalam struktural kan Ditekdir Akhirul Ambiya Secara generasi akhir Tentu generasi akhir itu posisinya tabek Apa? Tabek pengikut Makanya Allah Mas Yoleh Al-Muhammad Walaikah Mas Yoleh Ta'ala Ibrahim Maksipun Nabi Oh ya Allah Sayyidina Ibrahim Tidak balik ini yang bindu Tidak balik ini Tidak balik ini Sayyidina itu masalah Tidak balik ini Tidak balik ini Tidak balik ini Tidak balik ini Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala Wabarakatuh Jadi Ta'ala itu sifatnya Allah Maksudnya itu yang menghaluhur Maksudnya itu Pro Sunnah Rasul Allah Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala Wabarakatuh Allah disifatnya Saking kepingin Persis Sunnah Ya Yang pertama Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala Wabarakatuh Yang mana Ta'ala itu Maksudnya itu sahabat Cuma yang Banyak-banyak Yang orang kaya ini Roto-roto Yang mana Ta'ala Ini jelas Yang jelas Yang jelas Yang tapi rasa Yang Ta'ala itu sifatnya Yang kedua Agak terima Karena pidato Modelannya Rasul Di beli ini Assalamualaikum warahmatullahi Tanpa Ta'ala Wabarakatuh Akhirnya Yang hadirin Yang malam Maksudnya Ya Allah Pengirahan itu Tenang saja Santai saja Pengirahan Pengirahan aku Buat sifatnya Ta'ala ya tetap Ta'ala Buat sifatnya Ya tetap Ta'ala Yang ini Yang ini Yang ini Ya pengirahan Tenang saja Ngapain kan Pengirahan Ramadur Disifatnya Disifatnya Tenang Tenang Tidak Nabi tahu Tidak Pengirahan Paling sabar Tapi Diunak-unak Nabi Tidak Tenang Tidak Masalah Nabi Musa Tidak Pengirahan Nabi Musa Nabi Paling Kritis Senang Nabi Kritis Kritis Tapi Akhirnya Kritis Kritis Ya Allah Saya ini Kasih doa Supaya Orang Tidak Bisa Kritis Saya Pokoknya Anani Tak Lakukan Itu Benar Ini Kecang 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 Kritis Jawab Yang ini Lujuh Yang ini Hada Seon Lam Asna' Huli Nafsi Fa Ke Fa Asna' Hub Hika Itu Sesuatu Yang Aku Aku Sepengeran Itu Yang Terus Aku Yang Pengeran Disalah Tenang Terima Nabi Disalah Kok Geger Tenang Sumpah Makom Biasa Benar Disalah Berarti Salah Ngoblong 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 Kok Bikir Jadi Kemungkinan Ada Yang Lain Profesinya Digaji Untuk Nyalanya Seben Mati Nabi Goli Risky Seben Gono Seben Asing Biasa Kan Saya Nyalah Profesinya Nyalah Profesinya Biasa 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 Tidak Profesinya Biasa 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 Profesinya Dakwah Barang Saya Profesinya Dakwah Diundang Kalimantan Ini Berapa Undangannya Hanya Satu Tidak Biasa Minimal 6 Itu Dakwah Profesinya Profesinya Biasa 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 Mubalek Yang Soleh Tanya Ke Saya Biasa 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 Profesinya Kategori Ini Karena Kalau Diudang Di Luar Jawa Tanya Berapa Berapa Titik 6 Oke Berkata Hitung 6 Misalnya 5 Juta Anak 30 Tapi Barang Nabi Situ Rugi Ini Ada Ikhlas Pikiran Rugi Untung Gak Dari Ikhlas Tak Jamin Wajib Zakat Gantuk Sidik Menengah Untuk Aka Denggara Sudah Kau Tenggara 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 Zakat Tenggara 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 Zakat Jelas Profesi Profesi Tak Jamin Tenggara Zakat Dusa Jelas Profesi Ini Dikritik Nabi Seben Di Akhir Zaman Kasih Kutobahu Kolilun Fukoh Selesa Dijerok Jero Sementeng Dutobat Ya sudah Ngerti Jadi Polemik Yang Di Ayat Ayat Maki Itu Nuansanya Beda Sama 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 Sali Dengan Polemik Polemik Di Ayat Madaniya Kalau Di Madaniya Wazuh Kaya Wakalu Layat Khulal Jannata Ilam Kana Hudan Aw Nasara Polemiknya Tapi Tetap Percaya Ada Surga Dan Raka Sementara Di Mekah Pikirannya Kita sudah Jadi Debu Jadi Bangkit Lagi Tidak Mungkin Muhammad Nah Ayat Seperti Ini Tidak Bisa Kamu Katakan Orang Kafir Orang Yang Meyakini Tidak Adanya Hari Kebangkitan Kafir Yang Apa Karena Kafir Nasrani Percaya Kafir Yahudi Percaya Makanya Kalau Kafir Itu Kafir Yang Emang Mana Gajelas Ya Kalau Priode Magia Kafir Jenisnya Yang Kalau Kafir Jenis Madani Yang Jenis Layat Kulal Jannata Illa Mangkana Hudan Aw Nasr Nah Nabi Itu Menghadapi Dua Jenis Kafir Ini Kafir Non Ahli Kitab Dan Kafir Ahli Kitab Belum Menghadapi Lagi Yang Agak Kesana Agak Kemari Belum Menghadapi Orang Soleh Sing Oras Siap Roh Dunyoyku Pincang Yaku Wong Khawarid Soleh Raka Karuan Tapi Kependu Ideal Akhirnya Jadi Ekstrim Ekstrimis Jadi Nabi 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 Hidupi Empat Musuh Kafir Ala Mekah Yaku Kafir Non Ahli Kitab Ambil Ahli Ahli Ambil Munafek Ambil Husuk Ke Bebelasan Mereka Senang Bapak 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 Parah Seng Tidak 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 Husuk Tidak Husuk Tidak Bintu Karena Tadi Misalnya Kiyaini Wiritan Santrini Melayu Tidak Bapak Kiyaini Kalau Kiyaini Wiritan Separuh Melayu Kependu Wajib Ditinggal Rapa Apapun Tidak Ditinggal Rapa Apapun Apapun Alim 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 Bapak Wiritan Separuh Bubar Ya Karena Kiyaini Wiritan Wajib Tapi Tidak Kusuh Tidak Kudu Wiritan Kepeng Tidak Rapa Tidak Kepeng Wajib 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 Tidak Di zaman Nabi 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 Ngaji Tidak 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 Sohabat Diliwati Sampai Pemuda Muda Muda Sialis Nabi Ngaji Ramelok Ngaji Jadi Nabi Nabi Sante Ini Mergawe Nafaku Anak Bu Ajaranku Tidak Bapak Terus Makanya Saya Tidak Penal Misalnya Rukhin Ngaji Mustafat Tidak Tidak Masa Musibah Dengan Ngaji Berhitungan Misalnya Hiburan Faham Yang Ngaji Berhitungan Misalnya Dari Sudah Sudah Biasa Sudah Biasa Saja Mari Rusak Raih Suruh Raih Suruh Akhir Hukum D Hukum Hukum Alhamdulillah di Alhamdulillah saya sudah semuanya Alhamdulillah saya di pisau orang yang di sini Dia ada duit aku, kalau di sini ada duit Maksud saya di iman dari Nabi sama yang ni di pisau Yang ada duit mereka bisa terus ikapi 6 dan aku Kita tidak upaya, terus mencuba Tempangnya, orang apa-apa yang ini Ini orangnya di iman saja dari Nabi Mesti ini menikmati ni di pisau jadi diwali, karena sebuah bantul ngeyak sampai wah itu kan ini kan kalau ngomong, ngeyak itu ganjaran itu ngeyak, dikaknya dikaknya, dikaknya atau ke elean itu dikaknya dikaknya, dikaknya, dikaknya jadi mulai ini kejagaman ke dalam calon presiden, itu tidak ikhlas itu wali tenang, seorang Indonesia itu tidak ikhlas, wali tenang, itu kritik seorang Indonesia asal nge-ritik kira bener, kadang bener itu apa yang nge-repot ya tapi agak kira bener maka kira bener, ya makanya ini kajian ini penting sekali supaya nanti nyifati orang kafir itu proporsional, kafir yang mana kalau kafir-kafir tema samawi itu kadang-kadang ya kita sama seperti menghormati Nabi Musa dengan puasa Asyurah, Nabi Muhammad ya ikhrar akhirnya puasa apa? puasa apa? Asyurah ya itu tidak masalah makanya terus yang menghadapi ahli kitabnya itu ada aturan Rupani latu sadiquhum walatukat dibuhum ya jayani, ya jorani karena kalau tenggelak kadang bener kalau bener loh kadang salah tapi nabi kafir Mekah mesti salah karena mereka tidak punya tradisi beragama akhirnya caranya masuk Islam ya bedo mesti yang masuk Islam di kafir Mekah itu roto-roto naif ya mau pas ikhtikaf oleh pengirannya Diyo itu luar seorang pengirannya tidak keren ada yang pengirannya dibuat anak ini sampah bareng tidak tangi-tangi pengirannya kok kok tidak ada reaksi ini jadi caranya kalau kita menghormati Mas Rohani caranya Islam itu adu polemik Quran dibanding notara ternyata unggul Quran Quran membicarakan alam gaib sesuai fakta akhir iman contohnya contoh yang paling mudah nabi Muhammad itu umur 7 tahun kila 12 tahun itu Dijak Abu Talib ingin isyam ketemu rahibu bukhaira itu ngerti tenan meripati dibuka ada alamat nubuah katifihil aishar dibuka ada alamat nubuah cuma dia kecewa karena anak ini itu anaknya Abu Talib makanya dia tanya ke Abu Talib ini siapa Abu Talib pasti mengumumkan anak saya karena pikiran ibu Talib bahasa anak itu memasukkan anak dia kecewanya kayak apa bareng kecewa Abu Talib bertanya kenapa setelah saya jawab ini anak saya kok kecewa jawabnya bukhaira detail semua alamat nabi ada pada anak ini kecuali satu di bapakku belum salah belum salah alamat nabi orang-orang kecuali status dia yatim nah itu anak muras itu tadi nabi mereka gak yatim kan berarti itu orang itu yatim bapaknya mati zaman yang kandungan aku itu pamannya terus diambungi bukhaira kayak apa detailnya orang nasrani bukhaira itu nasrani apa enggak nasrani dia punya tema-tema sama berbeda dengan kafir mekkah orang-orang ngabar nabi nabi aku apa terus pengirahan itu aku apa kamu apa 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 nah yang periode itu periode makiyah paham ya makanya terus nah karena itu penting sekali semua tafsir setiap awal surat dikait judul makiyatun atau madaniyatun maksud saya itu satu disiplin ilmu yang luar biasa kita tidak mengalami di wajah makiyatun bohong sama mekkah madaniyatun jari muridnya yang ngalim bisa romba masa madaniyatun artinya bohong sama mekkah kan gak mungkin makanya juga geman di murid halim mari rasa bodoh nih makanya kalau balik balik cerita tentang putih putih zakaryalansori itu diarani sehul islam alim-alim ulama jenis zakaryalansori itu aslinya diorang alim itu terlambat maksudnya di sini biasa alimnya juga kerodok sepuh kemudian kalau kalian ngalim saat ini jadi murid sampaikan murid itu yang mereka ngalim murid itu jelas itu tantangan akhirnya kan mikir caranya nerang orang rambah mungkin kadang nerang caranya nerang orang berengkel itu itu mustafa misalnya nerang mustafa terus caranya nerang orang rata mikir itu kan murid itu ada jenis ruhin tidak mikir murid itu penting ayam ada jenis mustafa menang kalah berengkel si ada jenis pokoknya apa dawek gusbah ini kan mukholit buta jadi ada jenis ngaji butuh hiburan maksudnya ngajiku seneng tapi gak mikir ilmunya juga gak mikir penting seneng ada jenis ngaji kurang ajar banteng-banteng kiai malah kurang ajar meneng dianggap ngaji partai politik jadi programnya kiai A kiai B dianggap debat pres tapi kiai kan mikir porsi ini porsi ini terus aku mikir kaku hati terus ikhlas terus terus paham tapi tapi di murid itu pinter nah Zakaria Al-Ansori di guru alim alam jadi Ibn Khacar ala sekolah ini senyara ibu khari itu guru Zakaria jadi Ibn Khacar anaknya anaknya khacar anaknya 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 di murid bareng alim di murid jadi Alim Khacar al-hitami alim itu akhirnya cerita memang kita kalau 5 ada seikh al-hitam resep masyur kalau apalah banyak kalimatnya dukit bena hajar ini aku digebek waktu lor maksudnya aku ngaji dengan guru walim sampai mulai murid walim akhirnya aku sampai di sini jadi dukit bena hajar jadi kalau misalnya ngaji bahmun kan di akhirnya di kemudian di kemudian 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 apa mulai aku pedih perkaraan aku salahku tapi aku contoh terus kedua bodohan gampang tapi aku enggak tahu bodohan yakin enggak tahu dari semua ngaji aku salah rong 10% aku hiling 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 kita manus saya syarat lah saya syarat saya syarat jadi manus saya syarat jadi saya guru alim dulu kan yang namanya guru sama murid yang baca kan muridnya sekarang sudah ngalami kemunduran yang baca gurunya dulu itu enggak jadi dulu itu semua kayak ngaji quran sekarang kan hanya tinggal foto quran yang gitu foto quran kan kalau yang baca memang muridnya kalau setor yang baca muridnya kalau podok kitab tapi saya masih menangi gitu saya enggak sombong dulu sering baca di depan guru-guru saya sekarang di sarang masih banyak gitu saya dulu ngaji mahali sama mbah mun sekarang cucunya beliau ngaji sama saya ya beliau yang baca bukan saya ya karena memang kalau di keluarga kiai masih ada murid yang baca jadi beberapa gus besar itu masih banyak ngaji saya termasuk cucunya sekhona khalil itu ada ngaji saya karena saya masih pakai tradisi itu saya tidak mulai bulan depan tapi syaratnya sudah PHK saya tidak tidak mulai bulan saya gunakan dengan sitok-sitok sudah sudah ditek jenggotan terus ditek tidak setuju mau di jajal seru ya dulu itu makanya dulu kayak Imam Malik itu tahu kalau muridnya pinter karena yang baca Imam Shafi'i korok tul muwattok ala Malik saya membaca muwattok di depan Imam Malik fa'asna aliyah khairun dia mujizaya itu pinter sekali makanya setelah Imam Shafi'i baca hatam bacanya benar mahbum benar cari Imam Malik al-anak kot'an alaka antufti kamu sudah saatnya berfat dulu saya ngaji di sarang satu kelas saya yang nyucup saya itu banyak amper separo karena ketika di kelas yang baca saya sehingga sebagian dari mereka anggap saya gurunya beradal satu kelas yang orang yang kadang tak kok aku mau bodoh padahal saya baca itu di depan guru saya ditanya oleh lukman di sarang biasa misalnya Mbak Moon atau Mbak Him beliau duduk di situ yang baca muridnya nanti kalau bacanya sering salah terus di PHK tapi kalau yang sering benar disuruh baca terus ya sudah itu saja mengajarnya makanya kalau yang tepahan pintar terus dianggap setengah guru tidak setengah dewa setengah guru Zakaria Alansori itu dia kalau ngaji di depan Ibn Khajar Alaskolani dia yang baca kan saya baca bareng dengan saya jadi saya ngaji Ibn Khajar Alhitami Ibn Khajar yang baca itu lebih fasih timbang dia akhirnya saya benar akhirnya saya sembrono murid itu keren saya saya pinter saya digebek waktu maksudnya ke atas saya mikir ke bawah jadi gerak mulanya saya berpinter karena saya bisa sebentar saya ngare bagaimana saya untuk saya Jadi ada orang yang, mutolak Jadi orang yang, warga babilan walang Mbah, kalau kita ngajit yang alim lawang, Mbah Walang itu yang lawang Itu beberapa contoh guru sembrono Sembrono ternyata muridnya itu lebih alim Akhirnya semenjak itu guru ini tahu terus Mereka berkuat tragedi walang yang lawang Dulu Mbak Zuber kalau menguji Bahasa Mahfud ya gitu Mbak Zuber wali-wali kaya Isarang Abahnya Mbak Munit Di murid rono salim Rupanya Isarang yang sudah diresa sama Mbak Salim Mbak Misanan Mbak Kulo Mbak Sal ke situ salim Akhirnya gurunya sini Mereka di murid Jadi beja-bejanya guru ya kuliah Tangi turun mulai santai Dame Rau Sabotakono kena opos Tapi buatnya kita tetap di sini Kita tetap di sini Ngeregahan itu Ngeregahan Beneran ngalami peristiwa walang Sini yang lawang Waljarodilan walang Apa Waljarodilan lawang Mbak kalau gak ada makanan itu Walang Sini yang lawang Kacau Tapi banyak loh peristiwa gitu Mondok era tenanan Tidak di pondok Akhirnya tetap ngiyai Sini yang mau Kalo kadang gus Sini salim ke rumah Setakabal Allah Minaminkum Setakabal Ya Karim Maka ini cara Gus-gus itu Kudu alim orang rumah Jadi binti kiyai ini Terkontrol Paham Binti kaya Kalau Binti kaya Buat Binti kaya Binti kaya Cara Untuk ngantrol Kiyai-kaya Binti kaya Sampai seperti itu Tradisi keilmuan Kulau menangi periode itu Sekarang ya beberapa personal Masih Ya masih lah Saya kita Mahali itu 4 juz 4 juz itu setelah Fatul Wahab Ada kitab namanya Mahali itu 4 juz Dulu saya ngaji sama Yayai Karena beliau sekarang gak ngajar kita besar Ya cucunya ngaji saya Dan beliau yang baca Dan karena saya dulu yang baca Jadi memang gentenan seperti itu Sehingga Benar tidaknya konangan kita ini kan Ibarat kayak English conversation gitu kan Muridnya yang disuruh praktekkan Jadi yang ngajarin Tufel tahu Karena saya mau guru ini kan gak ada Itu iya Kalau saya yang menganggap itu metode terbaik Mulan Arab dimulai Mulan Arab dimulai Kok saya kena PHK 99,9 Tapi aku rabe lah Menggambar uang 10 rabe Tapi dulu memang gitu Tapi metode itu tidak tunggal Dulu Nabi ya sering yang baca Tapi Nabi juga beberapa kali minta sohabat yang baca Berarti saya seperti ini juga ada contohnya Jadi Nabi ya sering yang baca Tapi beberapa kali sohabat Yang disuruh baca Sementara sampai Sampai Uwal Jarodilan Lawang ya Lawang Kalau dimakna itu Lawang Ini makna begini Kulau yang jangan ngalami Sampai satu kelas Fahamanku Sampai 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 Siap Sampai Sampai ya itu sampai kaget Allah aku lihat yang tidak ada langit kalau ada dolan tidak ada bom bangunnya Amrozi seripet mana bekan itu seripet kalau ini ke Penalim berkata di Jakaryana jadi guru ini Ibnu Hacar ala sekolah ini dia murid ini Ibnu Hacar jadi ini kenangannya aku sampai ngajinya Sinau sampai mulai aku Ibnu Hacar Alkitab itu cuma berdasarkan kalau tidak mau khadis itu tidak tahu salah guru ini mikir aku yang mau tahu salah murid itu tidak tahu salah akhirnya sudah di Sinau aku tidak tahu mengalami seperti ini ya muka-muka kapan-kapan mengalami Rapopo tapi kita orang itu saya anggap tapi aku harus nonton mungkin karena adab sampai tidak tidak saya anggap mengalami akhlak kenapa saya anggap saya anggap seperti ini seperti ini seperti ini seperti ini seperti ini ahli kitab kan tidak mungkin dikandang bahas itu bahas itu karena ahli kitab ya yakin bahas itu hak yang menentang bahas itu kan kafir putih Mekah kalau orang Nasrani yakin bahas itu hak malah langsung melibu suaraku jadi kayak kontek-kontek gini tuh kafir mana yang gak percaya apa bahas itu kafir Mekah iya iya yuhana suayilengeng menusahi na'adawai saat ini jajini wabil baksyiklanan ane baas wa girelana ane baasku hak kon hak falata hurranamuko ojo goman nipukum mengsirakabe walhayatu dunia penguripan dunia anil imani sahi iman bidhalika kelhanamu kono-mukono bakasku hak wa la ya hurranamu anjo goman nipu tenanku mengsirakabe bilahi kelhanan Allah fi khilmihi dalam sifat wala si Allah wa'imha lihilan oleh ngekei waktu tempuh Allah ngembarno Allah sama aneh kan ngembarno kaya maksia ngembarno, kafir ngembarno tapi kamu jangan tertipu sifat baiknya Allah yang memberi kesempatan ke kita harusnya kita tetap tobat meskipun dikasih wajib tujit jeda wala ya gururna aja bakal nipu tenanku mengisirahkababillah apa alhoruru sopawang seng akeh nipu makhluk seng akeh nipu makhluk seng akeh nipu makhluk seng akeh setan ini setan yang satu setan yang kemari seng akeh nipu aduan musuh musuh besar kita itu setan fattah itu mau ngalahpah seng akeh nipu setan aduan yang musuh tidak musuh yang tidak musuh, musuh yang akrab aneh kan kita bukan musuhnya setan, tapi setan waktu itu ruti itu aneh bisa kita atil lahi melawan setan caranya bisa kita atil lahi melawan Allah kita gelam sujud, gelam sholat itu otomatis memposisikan setan sebagai musuh murga setan melarang sholat, melarang sujud wala tuti ulana jauh nurut sirahu yang setan ini namanya Tuhan mesti ajak-ajak sopaw setan khiswaw yang balani setan adbaku dikisipira-bira pengukutu setan dikisipirin dalam kekhafiran liyakunu supaya ada sopaw atbaku min ashabisair sangking wong-wong yang penghuni nerokok air nari dikisir nerokok asadid jadi kami banget panas jadi ini setan itu ya penakut menerokok diri itu rasanya boleh apa? boleh apa? tapi itu gelam, sangkirnya melok juga gelam pokoknya ngerti sujud berarti gak gelam ngerti ngaji jalan lain juga gelam pahami jadi setan itu rasanya setan itu bukan hebat biasa setan itu bukan hebat anda kan setan itu hebat berarti berarti tinggalkan di nabi orang kafir-kafir nyatanya orang sholat itu tambah orang ngaji itu tambah berarti kan ada sukses buat apa? sukses tapi orang maksiat juga ada suksesnya tapi ada sukses-sukses banget orang setan itu mau makan maksiat terus dia nangis berarti istighfar nangis ya Allah aku ini ketun berarti maksiat ke orang istighfar kalau boleh balik cerita setan itu gak ada makhluk takut sama Allah kayak takutnya setan karena setan tahu betul kekuatan Allah karena dia tahu betul surga itu apa neraka itu apa makanya setiap ini godo setan godo manusia kemudian manusia itu mau setiap setelah yang digoda itu mau kafir mau salah jadi setan aku kafirnya terus aku serang melok-melok ini akhavu ha-robal alamin aku ada pengiran ya pedih berarti setan itu pedih mungkin ada kekuatan pengiran akhirnya Allah itu sesuai-sesuai sesuai-sesuai terus mesyur setan mendukai Nabi Musa dengan kitab hitam ya kalimah Allah Musa aku lapor oleh pengiran aku ingin tobat aku itu nyesal mesyur akhirnya Nabi Musa saya sakit ya saya taruh pengiran dia taruh pengiran kesti kaulah ini dengan setan itu ingin tobat jawabnya apa ya enak ya gak apa-apa tobat kalau disini salah itu mau sujud oleh Nabi Adam saya itu sujud ini Adam tapi Adam masih mati Nabi Musa marahin setan berita gembira oleh tobat saya rati apa sujud di kuburannya Nabi Adam mau ngamuk tidak sehingga 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 saya mati oh dasar setan tidak jadi tidak apa-apa obat sehingga itu Nabi Adam ini kalau saya mati saya mati tambah saya mati akhirnya rasidu ini ini ada perkembangan ini ini jadi saya mati saya katakan saya ini saya 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 sekali! Ini umum, karena nggak ada kasus이 Dosa yang disebut berarti kafir apa saja será cuma cara kafurnya beda-beda ada kafir Mekah, ada kafir Ahli Kitap makanya macam QUR'an disebut Alham exercise thereof xaración min ahril kitab wal musrikin tapi sama-sama sesat tentu cuma gaya sesatnya beda maksudnya berarti muafiqus setan berarti muafiqus setan berarti muafiqus setan berarti muafiqus setan apa orang yang amal buruknya itu kelihatan baik karena saking pinternya tebar pesona pinternya pinternya tamwe tamwe itu mutar balik fakta saya ingin tahu guru saya orang kena aid sinkrona sek bebas bukan karena aid yang korban korban ketularan misalnya suntik alaut yang tidak ikut sek ada orang kena sipilis atau aid yang kena sek bebas itu terus dokter tertantang menggunakan obat mungkin dia baik secara disiplin akademik medis tapi kan cara pengirahan kan aneh orang pengirahan yang menghukum dan jadi peringatan malah dicarikan apa solusinya atau obatnya itu kan aneh podo-podo mikir menggunakan obat atau obat yang waras kalau sekarang ini mengajikan obat ya obat timbul arah menyebut podo-podo kena rumus nah ini kan aneh nah zaman akhir itu sering begitu misalnya pengentasan kemiskinan pikiran pertama itu karena sama kemiskinan yang sama karena tindak kriminal mulai cilik dilatih nyopet dilatih bantaran kali yang bukan karena terpaksa kecuali karena terpaksa kita ibah terus suripi itu ganggu orang orang terus menganggap orang suga berjuang menganggap Kiai ketua preman untuk setoran mulai cilik dididik gitu dulu PKI itu didik gitu Kiai ketua preman preman itu anak buah nyopet setor Kiai yang anak buah salam tembak setor dulu PKI itu cara nah kemudian orang-orang gini dihukum Allah rizk ini aneh terus gue lihat solusi ini penolong orang miskin kota itu aneh jadi ngatas namakno pembela kau marginal tapi kau marginal ini kadang-kadang orang yang sedang dihukum Allah itu yang paling repot itu kita jangan ngalami afaman zinallahu su'amalihi faru'ahu napa hasana itu paling aneh lurip tentunya ini karena kita juga punya kaedah ya kalau membiarkan barang batil ya disalahkan Allah karena tidak bina tapi kalau berkawan nanti dikira melegimi itu memang paling susah kalau tidak dihukum Fasek itu paling susah karena kita tidak dihukum kalau tidak dihukum Fasek itu tidak dihukum kalau tidak dihukum bapak saya mengambil roong nakal disalahkan pengiran ratu bina bapak itu beberapa kali bina orang yang alumni jadi tobat karena binaannya bapak tapi yang aneh itu salah kalau dianggap melegimi tersilah seni antara tetap ngelola dan seni tidak dianggap melegimi itu farkunnya itu sedikit sekali tipis sekali saya berkali-kali bilang sama kiai-kiai yang liberal juga bilang sama kiai-kiai yang ekstremis saya ini kan anaknya kiai cucu kiai itu kentikan laporan ada kiai yang ngomong-ngomong itu kiai apa dia punya pacaran di Barno kiai orang kodak yang punya punya ya punya punya kadang pacaran kadang tidak jilbabkan kadang macam-macam lah sosmed macam-macam setelah kiainya tak tanyakan masalahnya tapi masalahnya ketika gue pacaran yang pak Dini pak Dini menengahkan karena Dini di teori yang dikandani tambah teman kalau pak Dini yang kurang itu tak kandani lalu punaan pacaran yang bubar tapi serata aku punaan punaan itu ngalor ngidul gunjaan tanang gitu tapi akibatnya naticahnya sama yang ekstrem yang berbendidik karena terputus sama sekali saya ulang lagi yang ekstrem akhirnya kan gak sempat didik karena terputus sama sekali yang tetap akrab juga didik bahkan itu dianggap legimi itu paling bahaya di zaman akhir seperti itu kalau kamu dekat sama lontek copet dalam proses tarbiyah kalau tepaan dia menganggap kamu tarbiyah gak apa-apa anak tepaan dianggap melegimi makanya dulu kasusnya artis terkenal yang ganti kelamin itu kita termasuk saya konflik sama kia Indonesia pecah ya gara-gara ya tentu dalam konteks itu ada kia yang cara berpikir tetap dekat namun itu proses mengandani gak ganti kelamin itu haram tapi dekatnya kia ini dianggap melegimi nyatanya kia ini gak apa-apa saya sering ketemu juga gak menegur berarti ganti kelamin gak apa-apa ada kia yang terlalu ekstrem orang lainnya orang itu adalah gelap akhirnya sempat di minat dimana-mana yang namanya berlebihan yang satu berlebihan akrab sampai kayak melegimi yang satu berlebihan ekstrem sampai gak bi gak bina tapi natizahnya sama sama-sama tidak bi bina nah itu itu namanya ekstrem kanan sama ekstrem kiri itu gak boleh kita hidup seperti itu ya emang angin ngelola ngelola orang itu angin makanya saya itu nyayus tak angin-angan anda kan saya itu nampok soanan misalnya saya ngaji kalau orang soan sih nggak yang soan sih yang merasa saya ngaturi kiai atau yang melepuk melepuk itu tukang cerita atau yang melarat lapor melarat seperti yang melarat di bawah atau orang cerita gak kabel kajat kiai lah dia kajat ya sering kabel malah itu sekarang ngajar bukan yang dia pun tapi saya siapa tidak sama kiai pasti di pejabat tapi tempatnya nggak mereka anak-anak 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 mereka saya sudah maksudnya tidak 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 tapi tidak 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 karena tidak kuat Jadi dari awal manusia kurwat. Sehingga tidak ada nabi kecuali khilaf. Makanya sirinya Allah nabi itu jarang yang satu periode. Nabi satu periode itu hanya tiga. Itu pun tidak imbang. Lot dan Ibrahim. Tapi tidak imbang karena pengetahuan Ibrahim jauh di atas Lot. Lot itu wapuan-wapuanan. Lot dan Ibrahim itu pernah apa? Itu pun jadi nabinya di area yang berbeda. Ibrahim di area Palestina, Lot di kawasan Sodom. Pernah ketemu satu dua kali. Kedua adalah Musa dan Harun. Tapi itu yang tidak level. Karena nabi Musa, nabi Harun jadinya nabi itu karena proposal nabi Musa. Jadi Allah tidak. Ini karena rencananya Allah tidak makanya orang mengangkat nabi Harun jadi nabi. Cuma nabi Musa kan pelat. Ya nabi Musa kan cilih itu 6 wakal. Nakal cari Fir'aun. Ketemu Fir'aun diculak, diculak, tarik janggote. 6 wakal itu. Jadi Fir'aun curiga. Dasar bayi Bani Israel. Sehingga ceritanya dia memutuskan mau dihukum. Sajarnya Musa itu sebeling, cilih itu sebeling. Akhirnya baru sampai dihukum dari Asia. Istrinya Fir'aun cacili. Itu niatnya berjara, niat menjabuti janggote. Tapi parah, janggote diculak, diculak. Jadi Fir'aun itu curiga. Ibu Jir'aun cacili. Ibu Jir'aun cacili. Ibu Jir'aun cacili. Ibu Jir'aun cacili. Dikai apel. 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 Sajari Nabi Musa supaya melayani apel. Berkanya, nyalar. Apel. 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 Ambil Jibril diarah. Hasilnya. Ibu Jir'an cacili. Ibu Jir'aun cacili. Ibu Jir'aun cacili. Berarti pas janggote temu. Ada jarak. Untuk dihukum. Akhirnya tidak berjalan. Tapi tidak. Itu sudah jadi unsah. Usah itu pelak. Tapi Allah menghendaki Musa yang jadi Nabi. Karena direncanakan mulai awal. Sampai mulai. Kelahirannya. Nabi Musa karena merasa tidak sempurna minta. Haruna'ahki. Ustuzbih. Asri'wa'asyirghufi. Amri'wa'asyarghu. melibatkan harun menjadi da'i sebagai penerjemah wa'akhi harunu huwa afsohu minni lisanan fa'arsilhu ma'iyah rit'ayu soddikuni jadi wa'akhi harunu huwa afsohu minni lisanan jadi mulai dulu itu ada jubir Nabi Harun itu kalau ngomong lebih fasih makanya itu harus dengan utus nanti sebagai apa? jubir karena aku ya butuh jubir kan karena aku mau tak bisa, tak bisa, tak bisa, terus aku mulai jubir jubirnya rapodo, repot sehingga Nabi Harun itu ya bener satu periode tapi tidak level sama Nabi siapa? usah nah yang satu periode dan level itu hanya dua Yahya dan Isa itu ya satu periode, alimeh podo, pintereh podo, nasapeh podo karena Isa itu bin Maryam itu orang spesial, lahirnya aja spesial Isa apa Yahya Yahya juga spesial, Yahya bin Zakaria dia Nabi juga anaknya Nabi sama-sama mulai kecil dan alim Nabi Yahya jelas Yahya khudil kita babi kuwa wa'atenaul hukmah sebiya mulai kecil juga sudah alim Nabi Isa mulai kecil tapi apa yang terjadi? ini kelihatan kalau ngilmani manusia itu orang lain nabi Yahya itu hebih orang hebih ya ceria dikocok oleh Nabi Isa mali aroh keaminan keanak keanak takmanu min magrillah tapi kalau itu orang lain kalau orang lain kalau orang lain bakal disiksa Allah jawabannya Nabi Yahya mali aroh keabisan keanak taknatumir rahmatilah aku yang merengkut seperti orang lain rahmatinya sehingga ini jadi manhat besar Syed Abdul Al-Hadda itu kalau ada orang suan ditanya aku gurumu apa? berhubung mbah nah pas mulai tahu nangis berhubung hati kalau orang lain berhubung hati nangis jadi dianggap orang sombong orang mulai tidak tahu jadi Abul Khasan Asyadili kira-kira gini maksudnya kalau orang lain mengajikan apa? mengajikan oleh Mustafa tahu saya tidak mulai berhubung hati nangis terus berhubung hati berhubung hati berhubung hati nangis dan Abul Khasan Asyadili kita berhubung hati jadi jadi ya itu kan cerminan madhabnya Isa dan Yahya karena selevel itu kan mirip tadi piye-piedadani wong nakal itu kudungan cani saya ingin ini yang darani nahi mongkar akan menghentikan barang mongkar mau tidak mau harus berproses 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 kudungan ngancani ngancani ini mulai titik rawan karena rawan disalah artikan melegimi tapi begitu juga jauhi orang dolim jauhi orang dolim jadi target Islam dengan menjauhi berarti tidak memben nah ini kan satu ya sudah harus paham paham apa ya terus bikin takaran masing masing-masing misalnya kita di ponaan kecelok kiai di ponaan gencean sepeda montor itu bingung kalau anak malah lebih gampang karena kamu pakai metode kamu penuh itu ponaan ya ini ya di bapak ya kalau kerenngi bapaknya terima membahasnya bapaknya di padanya orang peduli seperti itu apa penuh ini aku menyentuh ponaan lu anak gampang misalnya anak mustafa beling mustafa itu terwancang sampai jenggau itu pokoknya itu gampang lah ya maksudnya anaknya rohen beling rohen iskusti seperti bapaknya kula seperti itu gampang lah jadi tapi masalah ponaan ponaan itu kan nyagang yang orang bina itu seperti waris seperti ponaan itu maksudnya termasuk calon ahli waris yang jantung asoba pona bina bapaknya kadang tersinggung 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 jauh kan jauh ponaan kok dibuat seperti orang lain tapi misalnya kalau kandang karena bapaknya tapi dia kecangkeman nggak ada aduh repot terus ngaduh ponaan ponaan misanan santri itu ponaan santri anaknya kiai kiai ini berarti metode perkara ini bapaknya itu metode tandingan anak-anaknya kiai kan nggak ada tapi hanya anak-anaknya kiai seharusnya seharusnya metode seperti bapaknya tapi kalau itu kenangan bapaknya nanti murid anaknya orang alim alam itu bapaknya ya takut nggak cara bayi jengan seperti itu anaknya santri ya jujur nggak bapaknya tapi itu jadi perkara seperti repot maksudnya metode itu kan nggak 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 akhirnya kompromi apa ya tahu diri metode saya tak tangguhkan 100% pun anak-anaknya akhirnya ya mondok dimbangun karena mesti begitu kan nggak mungkin misalnya aku dipondok ya anak-anak orang alim kan mesti takut metode bapakmu kayak apa bapaknya nyerah terus ngerti anak-anaknya misalnya itu kan itu kan repot lah nabi yahya dan isya itu sering berdebat masalah manhat masyur saya punya kitab namanya khiliatul awliya itu mensifati para nabi dulu itu masyur kalau nabi yahya datang ke satu kampung itu tanya orang paling soleh di rumah ini siapa di kawasan sini orang paling soleh itu siapa si a dia akan nginep disitu kenapa kamu begitu ya isya anak nabi yun diman silatit tobib udawil marto aku itu nabi nabi aku dokter ngobati wong loro masuk akal kan masuk akal jadi nabi loro itu kekir orang kekir orang kekir 0102 itu biasa waj ya biasa waj ya uke gak uke sisi tak orang-orang sisi tak kalau aku anak nabi isya itu kiri nabi isya ada jaminan Allah orang kekir lah aku aku kancangan orang nakal kira-kira orang nakal jadi soleh apa aku yang jadi nakal apa mana yang nakal lagi kira-kira kira-kira ya serata kok aku kira-kira ini tapi misalnya aku anak nabi yahya 100% juga salah lalu siapa yang peduli dengan mereka mereka juga butuh bina makanya kita bena isya wabina yahya nabi dawa al-ulama warosatul ambiya kabeh ulama sepakat kenapa nabi tidak dawa al-ulama warosati ulama warisku karena nabi hanya figur yang tunggal makanya nabi dawa al-ulama warosatul ambiya ulama ku kabeh sudah dipewaris para nabi-nabi dulu ada yang gayanya kaya Yahya ada yang gayanya kaya isya ada yang gayanya kaya nabi Nuh yaitu Sayyidina Umar ada yang gayanya kaya nabi Ibrahim yaitu Abu Bakar saya itu pernah punya cerita dari seorang ulama dan ini nyata nabi singra rabi nabi isya ambik nabi Yahya ini itu buatan rabi alim alamah ditetir ke rabi ini adalah kaya nabi dari umat ini adalah Yahya bin Syaraf an-Nawawi ini adalah Yahya bin Syaraf an-Nawawi itu terdiri dari rabi Imam Nawawi dan rabi itu apa itu rabi? ya alim alamah ini adalah yang terdiri dari Yahya ini adalah yang terdiri dari rabi meskipun ada yang mengarang kitab berbunikah tapi ini adalah rabi ya karena memang didesain Allah untuk mewarisi nabi siapa? Yahya yang terdiri dari Imam Nawawi itu kan tidak alim mau niru rabi itu kan tidak keren itu pengiran makanya ketika Asro Badrin ketika tawanan perang apa? Badar dari Abu Bakar kan Ya Rasulullah itu keluarga engkau meskipun sekarang merangi engkau itu keluarga engkau maafkan saja itu keluarga engkau Hum Ashiro Tuka kata Umar orang-orang itu kan Ya Rasulullah yang dulu ngusir kamu ingin membunuh kamu sekarang ketangkep ya bunuh kok repot terus Rasulullah itu dengan bijak menghentikan Masa lu kaya Abba Bagrin Masa lu ib Ibrahim 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 Abu Bakar siapa? Ibrahim 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 masak lu kaya Umar masak lu iskola rabila tazar ala arti minal kafirin dayara Umar itu mirip Nabi tidak rindu karena kafirnya tidak rindu yang tanya Nabi santai justru Nabi bangga karena umatnya benar-benar warosadul itu yang lainnya semacam-macam Islam semuanya sementing bil ilmi kalau kamu caratannya satu apa bil ilmi jangan karena nafsu nah kanji Nabi mewarisi semua Nabi makanya kita mengikuti Nabi Muhammad itu juga repot karena diri beliau ada semua Nabi tegas perang kayak Nabi Nuh ya tahu kayak perang badar tukang nyepuroh ya tahu karena Nabi itu pemaaf tegas bujo ya tahu ramah ya tahu guyon ya tahu ini niru kan rahisah misalnya tukaran ya tukaran terus kalau ramah ya keterusan nganti lalibukmu kalau ya ngomong Indonesia nganti lalibukmu ngeramah bujo ini ada harmonis tak jamin makanya keleleran berguripi dimtek nunggu rumah bujo ini harmonis ngalong ngelidur pelesir traveling kalau yang traveling bujo ini di Singapura ada 10 juta makanya duit 1 juta disentak satu dua duit padahal traveling di Singapura tidak seket juta ngomong-ngomong tidak seket juta makanya jauh 1 juta berguripi subhanallah anggar yang sayang ibu lalibukmu ini jadi api itu masih seperti api pas-pasan maksudnya api makan api maksudnya jeruk makan jeruk api itu ada korbannya api Indonesia anggar akrab kanco belonjonya kalau di tengok kanco anggar takut istri jatah kanco ibu hilang anggar sedang jadi aku malah jadi orang-orang indonesia harus tersesok kegayaan dari korban maksudnya kukau untuk mau naik pengeran jadi semuanya terukur itu kayaknya ikh kutun seorang guru seorang ikh seorang ikh seorang ikh seorang ikh untuk jadi kalau masalah sosial itu tidak akan ada konsep yang bagus contoh paling gampang itu Yahya dan siapa? Isa, itu dua nabi besar yang seperiode yang setiap manhat itu beda akhirnya umatnya Kaji Nabi yang tegas dan sangat-sangat hebat ada yang sangat memaaf Kadis Abul Hasan al-Syadili Asyadili tidak mula ngaji, semuanya bahkan semuanya karena ada orang yang ber sholat, mendingan itu dua kalau saya mau sholat ya Abul Hasan al-Syadili tapi saya ditompok pengeran, ditompok dua saya berbuk, ditompok, 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 orang penting saya yang syukur di Teggir mau bersujud, bersujud saya yang ini syukur tidak, saya sudah ditompok, mau sujud semua orang yang berpikir, ditompok orang tapi kalau saya mengatakan sholat, kira-kira ada sholat, Alhamdulillah, alhamdulillah apa sholatnya ditompok, ramestih kalau ini sudah ada yang sadili, ada yang ada khadadi, saya pasti bingung melodi tapi kalau saya dwiler-lorannya sudah santai bahaya datis enak gue kan yura dweller sebenernya ngejogol put lah hahaha aja apa ngejogol put lah sebenernya jadi cara abul khasan as'adili itu masyur dia itu berpendapat atak sirfil amal itu unuminas sirkil kofi orang merasa ketika amal ada kurangnya, itu termasuk kriminal jadi misalnya kalau tidak salah pas aku ditompok pengairan tawar, kalau tidak ada yang risiko aku syukur apa yang mikir ditompok saya harus menikmati saya harus menikmati salat saya harus menikmati salat jadi apakah abul khasan as'adili saya harus mengajari halalannya, tapi tidak paham tidak paham, tidak paham terlalu penting harus menikmati halalannya, ngealur hidup kalau saya tak sewasat gak? rumah saya harus menikmati kira-kira nanti saya kalau tidak ada yang berlaku maka saya tidak ada yang berlaku saya menghilangkan ujub dan sombong untuk abdulillah alhadda saya menambahkan syukur untuk abul khasan as'adili bisa sekompromi ya, paham ya oke ya jadi saya menghilangkan ujub dan sombong tapi saya kasih atas abdulillah alhadda dan bershalat untuk meluhur tapi saya bersyukur untuk abul khasan as'adili jadi bershalat untuk bersyukur dan keturunan kusti jenang tidak terlalu sering rukuk, sujud pun maturunan, maturunan kusti yang tidak sampai mulai sombong tidak sombong masih ditampong berarti saya sudah berasal benal hasani benaz sadiliwa benal wabdu'allah juz, langsung jadi wali tapi itu di ACC, wali itu ada kpu daftar itu kadang ditampong kadang ada ada syaratnya, orang asing tidak bisa orang asing, apa yang mana yaitu ketok nak sodakor Rasulullah ketika dawal al-ulama warosatul ambiyak jadi pakai jamak warosatul ambiyak jadi semua sifat Nabi dulu-dulu pasti ada yang nitis di sebagian ulama Rasulullah SAW kayak khasnya Nabi Nuh nitis nih Umar khasnya Ibrahim nitis Tengguti Abu Bakar dan seterusnya dan seterusnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh